Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Alhamdulillah untuk pagi hari ini BIS ALS Nopin 378 sudah tiba kembali di kota Yogyakarta berhati nyaman dan ini suatu kebetulan juga pas saya berangkat menuju ke full BIS ALS Yogyakarta saya nengok ke kiri eh gak tahunya ada BIS ALS Nopin 378 ya jadi langsung auto puter balik ini tadi saya dan langsung di bengkel permobil SPG ini alamatnya di ring road selatan Dongkelan ya jadi untuk BIS ALS Nopin 378 ini biasanya langganan di bengkel PIR SPG ini ya kalau ALS 220 ALS 234 dan ALS 221 itu kemarin di ring road selatan tapi di utara pabrik gula Madukismo jadi langsung saja kita mendekat ya teman-teman ya ke unit PIR ALS Nopin 378 ini yang patah PIR nomor berapa dan berapa PIR yang patah ini kita tanya dulu sama tulang Rizal tulang aduh patah berapa ini PIRnya bukan PIRnya oh bukan PIRnya apanya ini ya bos oh ancer cucunya kalau kami bawa tengah iya tapi kalau di Jawa namanya ancer dari Medan bagaimana dari Medan 21 orang tapi di Jalan sepi pas-pasan pas-pasan ya tas dulu dong nah langsung apa ini ya langsung terima apa ini bos ini dari Bapak NN yang berada di Kisaran untuk tulang Rizal Sinaga pesennya tetap semangat dalam bekerja jadi sampaikan terima kasih kepada Bapak NN yang berada di Kota Kisaran terima kasih buat Bapak NN yang ada di Kota Kisaran semoga rejeknya makin bertambah dan sehat selalu tapi dihitung dulu Bang nanti ini amanah ini nanti kalau itu hanya 2 atau 3 berapa ini 500 berapa 500 500 ribu ya sekarang biar gak pas-pasan lagi rejeki ya baru bangun tidur langsung ke bengkel dapat rejeki ini keluarga ini sama keluarga ini orang rumah dapat rejeki gimana ibu bikin apa bikin apa oh suruh bagi-bagi terus tulang tapi ini sudah selesai ini masang tinggal masang tinggal masang ya oke ini gak bawa durian di kampung aku gak musim oh gak musim tapi dijalankan banyak tulang yang mentah iya sampai sini kan biar maten yang mentahnya itu kalau dari kampung aku nanti sampai sini baru enak gitu ya tapi kemarin ALS 253 kemarin bawa buahnya itu durian mamaknya banyak itu oh gitu ya iya durian mamaknya nanti bilang gini sama bang sangkut bilang gini bilang apa sama bang sangkut durian apa itu lang lang sangkut itu durian yang dari utapuli itu bawa dulu besok durian langsung dari garam mama banyak ya iya ada nampaknya ada nampaknya oh oke pulang terima kasih oke ini kita videokan ya ganti ancer pairnya eh jangan 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 eh permisi 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 saya lewat dulu pasang apa ini Pak Farhan menyambut 17 Agustus oke di sini ya tapi ini pantasnya di sini di kaca agak lebih ganteng ya ini yang ini taruh sini sini ya terus digantung sini kan eh ini agak geser nah oh iya kaca spion ya ganggu ya takut takut iya iya panas panas yang sedang yang sedang musim durian di daerah mana tapsel tapsel ya kemarin banyak enggak di pinggir jalan tapi belum banyak banyak kalau kalau bawa kan lumayan kalau bawa kan lumayan iya kan kita 50 durian jual di jogja nah di sana 10 ribu kita jual di jogja 50 ribu untungnya banyakan lah ya agak banyak lah untungnya bagi dua katanya 20 sama aku 20 sama penjual oh iya iya tapi waktu sudah habis reprasi jual durian lah benar-benar tapi jangan mengganggu pekerjaan yang penting oke jualan durian oke daripada malam dalam jalan iya benar-benar ini pak Iwan jika sudah hadir nih teman-teman bawa durian jualan di sini tambah pekerjaan iyalah dari sana sekarang 10 ribu yang besar-besarnya kalau yang sedang-sedang 5 ribu di kampung itu pak Iwan katanya durian itu 10 ribuan tanya ilham 5 ribuan itu di kampung dia dia kemarin dia trip ini mau bawa ke sini ya sebenarnya rusak rusak di pulang kemenang oh iya iya benar rusak di sidempuan ya iya rusak apanya itu tulang AC katanya oh iya ini AC benar-benar AC kalau 223 kemarin jumpah nggak di Jepang Meo oh nggak lewat Jepang Meo kepat tol kirain bawa durian ini terus jual di sini oh kenapa ini dijual dimakannya ya iyalah harus dijual kata tulang Rizal katanya mau bisnis durian wah dijual masuk Youtube lagi rame ya nanti kan itu konpromosi ya apa sebenarnya kekerjaan Bapak ini udah agak nggak mau bisupir kan tapi kan untuk sampingan tulang nanti saya yang jual sama Mas Ajis nanti tulang duduk-duduk reparasi Bang Parhan sambil ngicipi ya Pak Iwan ya makan sambil makan kalau nyejipin itu cuma sedikit ya sedikit hehehe belum panen dari kampung aku dari kampung aku itu duriannya itu kuning dalamnya oh kuning kuning bijinya tipis cuma di kampung aku durian berbuah 2 tahun sekali itu bedanya yang pohonnya sebesar durung itu kuning segini pohonnya yang 2 durian 2 iya iya tiba pukul berapa tadi ha tiba di Jogja pukul berapa tadi jam 5 jam 5 masa anak anaknya minta video bulu ketek aku kan kalau tidur kayak gini di rumah pancing live jadi sering lihat bulu ketek oke ya ini saya akhiri dulu video pagi hari ini saya hello dulu untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman nyaman hurrah terima kasih kerana terima kasih kerana